Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Bang Benny kita kembali membicarakan hukum teman kita yang bertanya Bang Hai apa polisi boleh sewenang-wenang menembak memukul Hai kita katanya kalau kita kita misalnya kita penjahat kita ditangkap apa sewenang-wenang bisa polisi menembak memukul inilah yang akan kita bahas rekan-rekan intinya begini ke polisi itu ya kan dalam melaksanakan tugas satu kakinya di penjara satu lagi rumah sakit atau memilih kuburan itulah dia ini akan kita bahas tonton sampai selesai gini rekan polisi Hai dalam melaksanakan tugas eh menegakkan hukum ya menangkap orang Hai menyita memasukkan kedalam seretahan itu kan pada dasarnya melanggar hukum ya merampas kemerdekaan orang dia menangkap orang merampas kemerdekaan itu atau dia menahan itu melanggar hukum tapi dia dilindungi oleh undang-undang di dalam pasal 50 kitab undang-undang hukum pidana ya berbunyi begini barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak di pidana jadikan polisi melaksanakan undang-undang jadi dia tidak di pidana dia nah namun ketika dia pada saat melaksanakan tugas tadi tidak sesuai dengan aturan tidak sesuai dengan undang-undang dia tanggung jawab sendiri rekan-rekan itulah beratnya polisi Republik Indonesia dia mempertaruhkan nyawa melaksanakan tugas tapi ketika dia salah dalam melaksanakan tugas risikonya dia tanggung sendiri contoh dia nembak memang tadi mau nembak penjahat tau-tau salah tembak kena orang lain yang tanggung jawab dia begitu juga misalnya dia lagi ngejar orang nih ngejar penjahat tau-tau dia nabrak becak dia yang tanggung jawab itulah hebatnya polisi dia melaksanakan tugas demi negara namun ketika salah dia tanggung jawab sendiri itu dia jadi kalau polisi tadi menembak tidak sesuai prosedur dia salah dia tanggung jawab dia risiko dia namun kalau dia sesuai prosedur itu dia tidak bisa di pidana karena dia sedang melaksanakan undang-undang sesuai dengan pasal 50 kewapir kan kan begitu juga dia menangkap orang ya kan memaksa orang eh terus orang-orang itu celaka dan tidak sesuai prosedur dia berarti dia tidak melaksanakan undang-undang tadi berarti risikonya dia tanggung sendiri makanya polisi dalam dalam melaksanakan tugas sesuai semua ada prosedurnya ada pro ada aturannya Bagaimana cara menangkap Bagaimana cara melakukan upaya paksa gitu ya Bagaimana cara menggunakan senjata api semua ada aturannya rekan-rekan jadi ketika terjadi kesalahan dia tanggung risiko sendiri tetapi selama dia melaksanakan tugas sesuai prosedur negara menjamin makanya polisi kalau nembak misalnya ada orang yang ditembaknya penjahat sesuai prosedur dia nggak bisa disalahkan ini namanya di dalam hukum kita alasan pembenang dilindungi dipayungi oleh pasal 50 KUHP kan jadi kembali ke pertanyaan teman kita tadi apakah polisi bisa nembak sembarangan tidak bisa ya ada aturannya ada ada protapnya ada prosedur tetapnya dari Pak dari Kapolri ada aturannya begitu jadi tertip semua kan dan banyak kita lihat polisi salah tembak masuk penjara dia ya kan atau polisi berkelahi dengan penjahat gitu dan dia berlebihan dia bisa kena pasal penganiayaan jadi intinya selama polisi berlakuan pekerjaan dan tugas itu sesuai dengan aturan dia dilindungi undang-undang dia tidak sesuai aturan dia tidak dilindungi undang-undang begitu mudah-mudahan bermanfaat nanti kita bahas lain kali tentang eh resikonya polisi dalam perasaan tugas ini tetap tonton channel Bang Bini agar kita terhindar dari kesana-mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!